Mata-mata binampak, tak mau ragu-ragu, masa tidak banyak, macam mana ramai Mata-mata, nius tidak ada, sepantuk tidak ada, tapi malam kampang begitu ramai, kita di moyo, kita di kepayang, kita di binampak, kita gabungan, benar. Kalau kita lihat ini dengan apa yang MC cakap tadi, yaitu sahabat adalah kepunyaan orang sahabat. Kalau sahabat bukan orang sahabat punya, maka sahabat siapa punya? Adakah sahabat Malaya punya? Adakah sahabat Malaya punya? Adakah sahabat Filipin punya? Adakah sahabat Kirem punya? Sahabat adalah orang sahabat punya, orang Malaysia yang ada di sahabat. Kota-kota Filipin punya, ada juga konor. Kalau gabungan menang, tidak ada sokongan daripada Petro. Kalau gabungan jadi kerajaan, gantung menteri daripada gabungan, Bukan saya lah, saya pakai taging tun. Mudah-mudahan, Pak Kota Menteri ada semasa dengan kita hari ini. Kalau gabungan, kalau gabungan jadi kerajaan sama, Pololombor tidak sempurna dengan kita. Kalau tidak ada Kirem punya sepuk, kita tidak kuat sama dengan kerajaan. Saudara-saudari sekalian, dunia sudah berubah. Bukan, the world has changed. Malaysia has changed. Hari ini, bukan kita mau ke Lulimpu. Kuala Limpu mau kita berubah. Hari ini, kalau bukan ada Sabah dan Sarawak, Malaysia awal sudah menggerak. Kalau bukan kerana oe dan kis dari mana Sabah, Malaysia awal dulu sudah menggerak. Kalau bukan kerana cukai-cukai dari mana Sabah, Malaysia awal sudah menggerak. Jadi apa yang orang mau cakap? Apa ini padi-padi Malaysia cakap? Kalau tidak ada Kuala Limpu, sokong sama kita, kita tidak tahan. Saudara-saudari sekalian, bukan kita tidak tahan. Kuala Limpu, kalau kita Sabah, kita sokong Perdana Menteri, Perdana Menteri terus jadi gedok pembanggaan dalam parlimen. Ini nyata, this is the truth in Malaysia today. Inilah kenyataan di Malaysia hari ini. Dan, menjadi tugas kita dalam kabungan Sabah. Untuk memberitahu kepada kalian, kenapa ada kabungan Sabah? Bukur usia, kita lagi dan bukan, tapi hanya memasuk. Kenapa kita memiliki kabungan Sabah? Itu makanya kita tidak sabar, tidak ada yang cinset. Itu makanya kita tidak sabar, tidak ada yang cinset. Kabungan Sabah ditubuh. karena kita mau melawan teknik dari Kuala Limpu, pecah dan perintah Sabah. Kita mau melawan strategi Kuala Limpu, kasih pecah orang Sabah. Dia kasih dari sisi, dari sisi agama, dari sisi patinya, kasih pecah. Dia mau kasih pecah, Sabah. Bukan. Kenapa? Karena dia mau korek kita punya minyak. Karena kalau kita bergaduh, Kuala Limpu, boleh ambil kita biadis. Kalau orang Sabah bersatu patuh, Kuala Limpu, tidak boleh pulih sama kita. maka itulah tujuan Kabungan Sabah. Supaya orang-orang Sabah bergabung dan bersatu patuh, menuntun apa yang Sabah punya. Itulah Kabungan Sabah. Kuala Limpu buat banyak mati, kan? Kuala Limpu buat banyak mati, Sabah kan? Kuala Limpu buat banyak mati, dia mau kasih pecah orang Sabah. Bukan? Tapi orang Sabah lagi batai. Kuala Limpu buat banyak mati, kita buat kabungan. Bukan? Dia kasih pecah, pecah, pecah. Kita kumpung-kumpung-kumpung dalam kabungan. Kata yang kita mau kabung, ya yukin membuat kabungan. Kenapa dia orang kita mau kabung dalam kabungan? Itu adalah agent-agent Malaya. Yang tidak mau dalam kabungan, itu adalah agent-agent Malaya. Kasih hapus ini daripada Bumi Sabah. Kata-kata yang berbicara, satu masalah besar yalah di Sabah ini, masalah apa itu? Project IC. Begitu? Project IC ini wujud karena ketuanan Malaya. Sama ada pembangkang di Kew, ataupun kerajaan di Kew, tidak ada beza. tempat ini lempuknya pantitong, nanti lempuknya jikin bubuk, mauliam visu. Itu yang ketuanan Malaya. Malaya sucih, itu iyo. Maka ketuanan Malaya kita lihat lah. Amnoga, Mieka, Pakatanda, beribu mena, diorang punya agenda ketuanan Malaya. Ketuanan Malaya boleh jadi di Sabah karena Project IC. Orang Sabah tidak mau ketuanan Malaya, tapi orang Project IC mau. Orang Project IC mau ketuanan Malaya. Maka kamu yang dasar, kita buat sahabat IC. Go! Siapa mau? Ketangan. Siapa mau? Ketangan. Ambil siapa. Siapa mau? Sabah IC, angkat tangan. Tangan. Ligit, angkat tangan. Sabah IC. Sabah IC. Kita mau Sabah IC. Sabah IC. Saudara-saudari sekalian, dengan ada Sabah IC, untuk orang-orang Malaysia di Sabah, kita dapat menghapus car dengan sekali. Itu Project IC. Pada ini, peguam-peguam buruk, lawyer buruk, bilang tidak boleh buat sahabat IC. Saya pun, ya. Saya tengok pelambangan Malaysia, saya tengok pelambangan Amerika, saya tengok pelambangan China, pelambangan Australia, mereka pun ada IC di peringkat diri. kalau ikut China, ikut langsung. Kalau ikut China, Hongkong, bukan saja IC, pasport untuk Hongkong. Nah, lain kali ya, kita sudah buat Sabah IC, next election lah, mungkin kita buat Sabah pasport. Kata-kata saudari sekalian, dengan ada Sabah IC, dia membelakang dia. Kalau ada Sabah IC, bolehlah dapat tanah. BDI, kita boleh dapat tanah. Trading license, kita dapat tanah. Tidak dapat trading license. Nah, kalau ada divinan pektornil, Sabah IC, boleh? Boleh. Kalau tidak gocah apa? Biasi suar, Sabah IC. Biasi suar, Sabah IC. Tanah? Sabah IC. Gerajaan-gerjaan? Sabah IC. Dibitan? Sabah IC. Undi di Sabah? Sabah IC. Nah, padahal-padu sekalian, Sabah IC juga untuk orang-orang sebalenjung, orang-orang Sarawak yang sudah lama di Sabah. Bukan. Bukan. Bukan untuk orang-orang sebalenjung yang sudah lama di Sabah. Kenapa? Sudah lama di Sabah, mereka sudah menjadi orang Sabahan. Kenapa? Orang dari Kulonengku sudah sini 30 tahun, orang Sabah berjuang untuk Sabah. Kita dapat status Sabah, tapi orang dari Pakistan puluh tatang Sabah sudah IC. Masalahnya, saya bukan desis. Saya bukan desis. Tapi orang yang bukan lagi di Sabah, orang lagi di Perkintar, orang lagi di negara-negara rakyat, dia dapat maikat nomor 12. Pada yang bahasa Malaysia lagi ceruk dari saya. Apa? Kau ternyata maikat lah. Malay mah hentuk dia enggak. Bagai saki. Kau terselah gabungan Sabah, dia mau duduk, kamu dapat kan? Mada dapatkan? Mada? Apa itu nombor IC? 63-08-31. Apa itu? Apa nombor itu? Sabah, di tepukat. Sabah, di menjadi hari UMDK Sabah. Itu kita menutup. 12-12 Sabah lah. Belakang, 0-5-0-9 apa itu? 0-5-0-9-1. apa itu? Sabah, 9-12-0-9 kerajaan gabungan dipilih. Dan kita akan melaksanakan Sabah IC. Sabah, Sabah IC memberikan kita otonomi, memberikan kita identiti, kita bangga sebagai orang Sabah. Saya mengerti calon calon daripada lu yang gabungan Sabah bercalon. Gijay Syuk. Nah, kamu lihat. Gijay Syuk, ngatih lu yang hanya ingin. Ini orang Sabah, dia punya video, dia punya video besok kengah siang dapat lebih setengah juta. Dia punya video kuat. Tapi dia lahir di Johor. Dia lahir di Johor. umur 10 datang sini. Yang nampak kita di Sabah ini begitu harmoni, begitu kuat sebagai Sabah. Dari dulu-dulu dia sudah masuk ICBD. Hari ini jadi calon. Kita saudara-saudara kita mau lihat seluruh Malaysia lihat anak yang dilahir di Johor. Johor ada bangsa Johor. Enggak. Johor bukan Johorin. Bukan. Sabah ada Sabah Bosabahan. Kita salah. Jadi saudara-saudara di selain inilah yi jeng shou. Calon gabungan Sabah ICBD di Luyan. Begitu juga di api-api calon yang paling muda dulu dia masuk ICBD masih Candelia. Dia merupakan generasi yang kedua. cinc-i-kwai yang dihantan di baga-bapa yang dihantan lakuk di di lakuk yang dihantan di lakuk yang dihantan di lakuk yang dihantan berani dan calon daripada Likas Saudara Tantuk Nincenyo karena kalau PNT di nampak kamu banyak saudara di KT kan Likas lebih daripada 2000 Bumut Putra Bumut Putra KDM di Luyang lebih 3000 banyak di Kepumit banyak dikumpungi ini banyak di Keraman ini banyak di Keraman ini seluruh api-api banyak Bumut di-Bumut di yang asal daripada Toran daripada Penampak dan juga yang lain-lain saudara-saudara sekalian inilah jangan saja saya bagi saya BD Paleman boleh? boleh berapa berapa saudara-saudara sekalian kalau di sampah Toto JV jadi ahli Paleman Toto Lajen jadi ahli Paleman Keptus jadi ahli Paleman kita sama-sama berjuang dalam Paleman boleh? boleh dan di kumpulan saudara-saudara ini kita kumpulan daripada ahli calon-calon Paleman bagi kami bersama saudara-saudari sekalian saya sudah ucapkan ucapkan banyak terima kasih saya tidak sangka begitu ramai tapi malam ini nampak ramai lah ramai bagus tapi jangan situs disini jangan situs disini kita tahu Toto JV our boss is the people of Sabah bukan? kita biar tahu ke orang Sabah siapakah BN biar tahu ke siapakah Francisco biar tahu ke usama? siapa gak tahu nak bunyutin sisa menjelam ya Toto JV usama? siapa gak usama biar boss? nasib? nasib? siapa gak nasib biar boss? usma? usma? begitu juga begitu juga calon apa ini warisan siapa gak tidak ada lagi Miabos sapiakta tidak ada lagi Miabos sapiakta siapa gak sapiakta Miabos? Pak Hadi gak bukan Miabos kita lain kita bukan orang Sabah kita Miabos kita terus berjuang disini kita dalam kampungan Sabah in English United Sabah Alliance USA 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 Toto JV Toto Mano dulu ISA sekarang USA kalian pak saya kata lagi ucapan kemuncak Toto JV disini saya ucapkan pak ada satu cerama 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 pendana di Luyang Bosan di Jeput datang ramai-ramai 7 hari bulan 2 hari sebelum kita bentuk perjalan pas nah nak ni 5 hari 7 hari ini ma ini ma ya ini ma ya cita Tujuh hari bulan Mei, tujuh malam hari istir di Luyan, posan. Sekian terima kasih.